bawa sipur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel kanza game Oke teman-teman dan para sahabat game Bagaimana kabar teman-teman semoga baik-baik saja semoga sehat-sehat selalu Oke Oke teman-teman jadi tadi di opening sudah ada Om Messi berbicara mengingat e-football 2022 akan segera rilis semoga Konami tidak memberikan harapan palsu di awal berita dan informasi dari e-football kalau tanggal 30 September akan ada free to play atau bermain secara gratis Oke mungkin teman-teman sudah banyak yang dapat informasi tetapi e-football itu sendiri ternyata harus prabayar free to playnya itu kemungkinan hanya dapat tim-tim lisensi di tanggal 30 September nanti jadi teman-teman yang sambil menunggu free to play dari e-football itu sendiri kesempatan ini saya membagikan update-update dari option file dari saya Oke jadi berhubungan dengan e-football itu sendiri e-football itu rilis di tanggal 11 November 2021 dengan estimasi harga 500an ribu lebih Oke jadi teman-teman siapkan budget untuk e-football nanti Oke jadi teman-teman tidak menunggu lama lagi jadi sekedar informasi kalau page atau option file yang saya bagikan ini adalah option file atau custom tim dari tim-tim lisensi seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video saya part 4 kemarin untuk teman-teman yang mau pasang page ini atau option file ini biar dapat jersi terbaru dari tim-tim lisensi bisa langsung ke deskripsi sisa di download kemudian saling ke flashdisk langsung ikut tutorial saya kali ini Oke teman-teman tidak menunggu lama langsung saja kita cek this out ke tempat eksekusi Oke teman-teman jadi di video kali ini sesuai yang saya jelaskan di video sebelumnya karena kita mau mengubah tim-tim lisensi itu menjadi full versi untuk jersey-jersinya Oke jadi teman-teman bisa langsung ikut saja tutorial jangan lupa di download dulu file-nya di deskripsi teman-teman jadi ini cuma sedikit ini harus diperhatikan secara baik karena jangan sampai teman-teman saat import tim itu nanti file-nya akan file-nya jadi teman-teman harus perhatikan secara baik-baik pastikan PS4 anda terkoneksi internet secara baik kemudian teman-teman masuk ke menu setting jadi untuk patch kali ini teman-teman tidak perlu live update dan teman-teman tidak perlu hapus edit data teman-teman juga tidak perlu lagi hapus impet delete image Oke teman-teman jadi perlu diperhatikan teman-teman itu tidak perlu hapus delete image beberapa item aja Oke jadi kita langsung saja eksekusi sebelumnya untuk pakai patch ini teman-teman itu harus pakai apa pet saya yang sebelumnya atau option file sayang sebelumnya yang part 4 ini hanya untuk memperlengkap atau mengubah tim lisensi itu biar jadi full jersey atau full versi jersinya kayak ini kita lihat dulu oke teman-teman tim-tim lisensi itu kayak Arsenal terus Manchester United seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya jadi teman-teman bisa lihat jersi 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 jers Oke jadi jersi nomor satu nomor dua nomor tiga sama nomor empat jadi yang jersi update-nya cuma di nomor empat Oke teman-teman sekarang langsung kita lanjut saja ke eksekusi teman-teman sekarang masuk dulu di importing Hai jadi saya jelaskan lagi teman-teman ya ini hanya untuk memperlengkap tim-tim jersi tim lisensi jadi teman-teman tidak perlu hapus semuanya jadi ikuti saja langkah yang saya lakukan di sini jadi yang dihapus itu hanya ada di strip s-strips untuk apa apa saja yang dihapus itu kalau seandainya eh list teman-teman sesuai yang ada di sini yang saya kasih contoh di video ini jadi teman-teman hapus saja yang saya sudah taruh di link deskripsi atau di deskripsi Oke teman-teman bisa lihat di deskripsi apa-apa saja yang dihapus atau teman-teman bisa lihat saja di video ini jikalau jersi urutan jersinya ini ke acak atau tidak sesuai video ini nanti teman-teman bisa lihat saja apa yang harus dihapus Oke di video ini jadi Hai teman-teman yang harus dihapus itu pertama itu ada jersi dari Inter Milan Oke dan nomornya itu nomor 6 7 8 9 10 11 Oke teman-teman bisa perhatikan 6 7 8 9 10 11 sama tim jersi Juventus Oke terus teman-teman ke nomor 242 242 242 ini adalah jersi Hong dari Bayer Munchen jika teman-teman bayar munchennya bukan di nomor 242 silahkan dicari tapi disesuaikan sesuai video ini biasa saja ada mis dari option file dia jersinya nanti biasa ke acak tidak sesuai yang punya saya disini tapi ada beberapa mungkin yang install nanti sesuai yang ini jadi kalau yang sesuai nomornya diikuti saja 242 terus teman-teman hapus lagi nomor 345 345 oke jersi dari hapul 345 346 347 Oke terus kita lanjut lagi 351351 jadi sini sudah ada daftarnya saya kita taruh di deskripsi nanti teman-teman bisa lihat 351352 353 terus ke 358 358 359 360 terus ke 368 369 370 Oke terus lanjut ke 374 374 375 376 377 Oke kita lanjut lagi ke 385 385 386 386 387 387 Oke teman-teman terus kita lanjut lagi deh ke 388 kita centang 388 389 393 391 392 393 Oke terus kita lanjut di nomor 404 405 405 405 405 405 456 456 456 556 556 ダ itu 503 405 405 414 tercinta di atas 36 file dan kita delete saja oke setelah kita delete untuk yang strip S kita lanjut di manager photo di manager photo itu cuma ada 3 file yang harus kita hapus itu di nomor 8 atau pelatih dari intermilan terus nomor 66 karena disini patch ini saya ganti pelatihnya jadi Inzagi terus nomor 66 kita hapus jadi pelatihnya sekarang dari Leipzig pindah ke Bayer Munchen terus update foto dari pelatih PSG nomor 206 oke teman teman 206 kita hapus jadi disini cuma 3 file atau 3 foto yang kita hapus oke kita oke oke disini sudah selesai cuma itu saja yang kita hapus kemudian langsung kita importin jadi teman teman silahkan download filenya di deskripsi dan patch kali ini membutuhkan part 4 sebelumnya nah patch ini itu sudah part 4 versi 2 oke langsung kita importin oke disini ada kurang lebih 9 ah 8 sorry 1 2 3 8 tim yang oke teman teman kita langsung botol detail setting disini jangan lupa dicentang keduanya dan oke oke teman teman jadi proses import tim sudah selesai kita lanjut oke kita lanjut kita kembali sekarang kita cek dulu tim nah jadi ini hanya untuk 7 tim lisensi dan 7 lisensi tim lisensi itu ada Arsenal Bayer Munchen PSG terus ada Adventus Asroma Barcelona dan Bayer Munchen dan tadi saya tambahkan untuk intermilan untuk tambah jersey terbarunya jersey ketiga oke sekarang kita cek untuk pemain dari Arsenal itu sudah tidak ada begitu juga sama Manchester United jadi untuk tim-tim tersebut yang saya patch di versi 2 ini itu sudah saya custom oke teman teman bisa cek Juventus Asroma oke jadi sekarang kita cek yang customnya itu dimana itu ada di other European League sesuai penjelasan saya di video sebelumnya di part 4 kemarin other league oke kita cek dulu teman teman ini Arsenal sudah disini PSG terus Bayer Munchen kenapa ada 2 yang satunya yang custom yang satunya yang aslinya oke Barcelona Juventus MU sama Asroma oke sekarang kita pindahkan dulu atau kita cek dulu sebelum kita pindahkan oke kita cek kita cek dulu terlebih dahulu untuk PSG oke teman teman bisa lihat PSG ini jersey nomor satunya nomor 2 nomor 3 dan jersey dan jersey nomor 4 oke sekarang kita pindahkan dulu teman teman sebentar kita cek kembali untuk jerseynya biar lebih cepat teman teman masuk di kompetisi struktur kemudian masuk di European kita langsung di other European League atau di bar nomor 18 oke disini ada Arsenal PSG Bayer Munchen Barcelona Juventus MU Roma jadi ini adalah tim-tim lisensi yang saya custom nah teman teman untuk Bayer Munchen lihat customnya yang mana itu yang aslinya di U ada titik 2 kalau yang saya custom itu di U yang tidak ada titik 2 nya oke sekarang kita pindahkan Arsenal ke Arsenal yang aslinya kita tukar itu di Premier League oke terus kita kembali lagi DSG kita masuk di Liga 1 oke teman teman satu terus kita balik lagi di step di step 18 itu Bayer Munchen kita masukkan ke Bundesliga oke untuk bagian disini ada yang degradasi juga tim promosi nanti teman teman bisa atur sendiri bisa lihat kalau untuk yang degradasi dan promosinya jadi kali ini saya cuma untuk pindahkan untuk tim-tim lisensinya oke Barcelona kita pindah ke La Liga ganti Barcelona terus kita ke tab 18 lagi kita tarik Juventus kita masuk ke seri A masuk ke seri A kita ganti Juventus kemudian Asroma kita ganti di step 18 Asroma kita balik kemudian MU MU ke seri A eh Premier League sorry oke kita sudah ganti kita ke tab 18 lagi ya untuk tim-tim lisensi ini yang sudah tidak kepakai ini kita turunkan saja ke bawah biar lebih rapi oke teman-teman oke oke terus untuk primer league tim promosinya disini tim degradasi itu ada Fulham kita ganti ke Brentford terus ada Dormit City ganti sama Sandville selaku tim yang degradasi West Brown Albion Watford tim promosinya terus kita masuk seri A seri A itu ada Benevento degradasi gantikan sama Lempoli Salernitana Proton Parma kita gantikan Venezia oke terus di La Liga itu La Liga ada IHUSC gantikan sama Espanyol terus Malorka naik gantikan Real Valadolid Eibar ganti Leganes oke teman-teman jadi untuk tim di ini saya belum terlalu cek untuk Bundesliga mungkin teman-teman bisa ini terjadi masing-masing ini bayang munceng mungkin ya saya belum cek semuanya terus setahu saya ini panatina ekos ini masuk kayak Bundesliga oke untuk yang lainnya mungkin teman-teman bisa cek di beberapa website yang sudah update oke sekarang kita save dulu oke setelah kita save sekarang kita cek update nya guys oke oke teman-teman jadi untuk saat sudah masuk di pemilihan tim jangan lupa live update dikasih off biar timnya tetap terupdate kita cek dari tadi arsenal arsenal terus kita cek lagi emu yang ini semua tim-tim yang saya custom oke kita cek PSG PSG dan Inter Milan kalau Inter Milan Juventus Juventus sorry kita cek Juventus oke teman-teman bisa lihat oke oke kita lanjut di inter dan stroma oke teman-teman jadi kita bisa lihat untuk inter jersey nomor ketiganya sudah terupdate oke kita masuk lagi cek Barcelona Barcelona bersama Bayer Munchen oke tadi jadi beberapa jersey yang sudah update dari tim-tim lisensi oke teman-teman jadi ini sudah jersey terbaru jadi lebih jadi lebih enak lebih fresh kita lihat oke untuk segala kekurangan kami mohon maaf kalau seandainya ada yang masih janggal atau kurang pas sama teman-teman bisa bantu kita untuk proses update berikutnya jadi bisa langsung ke kolom komentar buat teman-teman sebelumnya terima kasih sudah support sampai disini buat teman-teman semoga ke depan kita bisa jadi lebih baik kalau seandainya ada kekurangan sekali lagi teman-teman dari Kansa Game mohon maaf sebesar-besarnya oke terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you again we have every right to anticipate some really entertaining football as to whether we'll see